Jadi, kepada manusia lah Allah memasrahkan segala urusan sesuatu untuk meramaikan bumi ini, untuk memperbaiki bumi ini. Berarti tanggung jawab kita, kalau alam rusak, ini kalau salahnya tak diri, tapi salahnya seapus yang dipas, bahwa setiap manusia pasti punya perbedaan. Tapi dari perbedaan itu, mana fitur yang diistikomai, mana fitur yang terus dikembangkan, itu akan menjadi unggul di situ. Teman-teman dari Mu'alaf Center Malang, Mas Mili, selaku ketua Mu'alaf Center Umblura, teman-teman dari Ibu Janegoro, sahabat-sahabat terang malam, dan tamu-tamu istimewa kami, sahabat-sahabat pejuang dari Islamic Indonesian Business Forum di IBR Malang, ada Mas Sotik, dan teman-teman, semoga, malam ini dan malam-malam selanjutnya, hari-hari berikutnya, senantiasa kita dalam lindungan dan rahmatnya Allah, Allah hormat, amin. Malam ini kita akan membahas satu artikel yang ditulis oleh Sheikh Mustafa Al-Wulayya ini, artikel ini dibuat tahun 1930-an, jadi sangat, sudah lama sekali ya, namanya kitab Iratun Asyi'in, kita penyemangat, oh, iya, 1913 Masahi, bukannya, 1913 Masahi oleh Sheikh Mustafa Al-Wulayya, Al-Wulayya, sudah satu abad lebih, ini kami kutip, temanya, Warosatul Arbi, jadi yang mewarisi bumi, ini kita, ini bahas balbalan, apa bahas ini baik, bahas balbalan yang menangis, bismillahirrahmanirrahim, man aslaha amron, karena solihan li ayyuhaimina'alaih, barang siapa, yang diberi oleh Allah sesuatu, kemudian diperlakukan dengan baik, dijaga dengan baik, selalu konsisten, karena solihan li ayyuhaimina'alaih, maka orang itu akan diberi oleh Allah, kemampuan untuk menguasai hal itu, di dalam tubuh kita Mas Mili, seperti sampai ini, seperti HP, Allah sudah memberi banyak fitur-fitur-fitur-fitur, tinggal fitur itu, di download atau tidak, setelah di download, digunakan apa tidak, di dalam HP itu ada apa saja Mas Mili, aplikasinya apa saja, dari sekian puluh aplikasi itu, yang dipakai berapa? 3, 4, itulah sebenarnya kita, manusia itu oleh Allah, diberi banyak maziyah, diberi banyak keistimewaan, diberi banyak fitur, tapi mana yang dicondolkan Allah, untuk kita kuasai, itu mana yang ada, keistikomahan konsistensi kita, soposing istikomah, dari permainan Thailand dan Indonesia, tadi kita tahu, siapa yang lebih istikomah? Menjaga ritme, menjaga ritme, terus? terus ketenangan, sesuai alami, makanya orang punya hutang itu, yang penting, punya uangnya, atau tenang dulu, walaupun tidak punya uang, terus mulai kepancing deh, mulai kepancing, kalau punya uang, tapi tidak tenang, hutangnya tidak lunas, karena dia akan melakukan kesalahan yang sama, tapi kalau tenang, walaupun tidak punya uang, dia bakal punya uang, dan melunasi hutang, ini, jadi konsistensi istikomah, itu sangat penting, jadi fitur dalam tubuh manusia, untuk menjadi warotatul ardi, pewaris bumi, kholifah di bumi ini, ternyata kita butuh yang namanya, istikomah menguasai dalam satu hal itu, terus menerus dilakukan, terus menerus dilakukan, maka dia akan menguasai, kemudian, walaupun kemampuan, yang dia istikomah itu, tidak diwarisi dari bapak-bapaknya, dari mbah-mbahnya, misalkan, mas milioner ini, mas milioner ini, punya kemampuan jual, bisnis, aksesoris, itu warisan dari mbah, atau pribadi mas, itu yang warisan, oh ya, saya harus ditutup bahas, jual kambing, jual kambing gak warisan, misalkan saya contohkan, mas Kovic, mas Kovic ini mekanik, dia ahli IT, padahal sarjanya farmasi, makanya banyak orang, yang mendapatkan, rizki maesyah, dari sesuatu yang dia tidak, bidangnya, mas Kovic itu ahli obat, sarjanya farmasi, tapi duit maesyahnya, ternyata soko, IT, gak ada hubungannya, kenapa IT, karena dia continue terus menerus, istikomah terus menerus, akhirnya dari keistikoman itu, menghasilkan, dan dia menguasai, justru jodohan obat, dia gak menguasai, bapaknya, ternyata, bukan ahli, mekanik, bukan ahli IT, bapaknya itu, tukang bangunan, kan gak ada hubungannya, siapa yang istikomah, merawat maziyah, merawat fitur, yang ada di dalam, pribadi kita, kemudian istikomah, maka kita akan, berjaya lewat itu, walaupun, dia tidak mendapatkan, warisan, keahlian itu, dari bapak, atau, bahma nyadu, apa itu, contohnya, apa, itu maksudnya, manjata, wajata, itu dalam hal apapun, berlaku, termasuk, dalam mencari jodoh, tapi, dibantah, jodoh itu, takdir, tapi, begini, berbicara, tentang takdir, segala sesuatu, yang ada, yang wujud, di bumi ini, itu, semua, atas, kepemilikan Allah, dan, terserah Allah, Allah menggerakkannya, kemana, membelok kemana, kemana, dan, kepemilikan bumi ini, siapa yang berjaya itu, tergantung Allah, diberikan kepada siapa, atau, beralih kepada siapa, ini, jawabannya Mas Dimas, takdir, tetapi Allah menggantungkan, segala kekuasaannya, atau, menggantungkan, kehendaknya, kersananya Allah, itu, tergantung pada, wujudnya, sebab, untuk menarik itu, jodoh itu, dari Allah, tapi, Allah memberinya itu, dilihat, orang ini, berusaha, apa tidak, sebab, untuk mendapatkannya, dilakukan atau tidak, Mas Mili punya mimpi, yang tidak mungkin, misalkan, tapi Allah untuk, mengujatkannya, harus ada sebab-sebab, yang memungkinkan, Mas Mili meraihnya, paham maksudnya Mas Mili, tidak jajal, tenang, tidak, yang paham, bukan yang kita, bucah-buccah, tidak paham, itu, cara bahasa, ketidik Allah, tergantung, berhubungan, kepada, sesuatu yang mungkin, satu contoh, ada orang bertanya, Allah itu berkuasa, ya berkuasa, berkuasa atas apa, segalanya Allah mampu, coba kalau Allah mampu, bisa enggak, matahari itu, ditaruh di atas tangan saya, menjadi kecil, di atas, ditaruh di atas tangan saya, kalau dijawab mampu, itu enggak terjadi, kalau dijawab, tidak mampu, kamu mengkerdilkan Allah, menjadikan Allah, da'if lemah, berarti jawaban yang benar, Allah, menghendaki sesuatu, yang berhubungan, ada sebab, yang memungkinkannya, berarti mungkin, enggak matahari, ditaruh di atas tangan saya, menjadi kecil, tidak mungkin, berarti tidak dihendaki Allah, paham maksudnya, ya, pingin oleh jodoh, ya, kutu golek, mas, pasrah kiyai, pasrah konco, langsung, lewat, klini ta'aruh, ya, klini ta'aruh, atau WA, sedang cari istri, berarti, harus ada sebab, atau ta'aluk yang mungkin, yang menjadikan sebab itu, dikehendaki oleh, Allah, berarti selain, iklian yang sempurna, juga tawak, kalau yang sempurna, itu, 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 nanti kan terkumpul, di kekuatan spiritual, di kekuatan leadership, dan kekuatan entrepreneurship, kalau ingin, berjaya, di dalam urusan dunia, dan akhirat, makanya, jangan mudah, menyalahkan takdir, tapi, lihat, apa yang kamu lakukan, untuk, meraih takdirmu, istilah, lurah, ada bernanya, istilah apa? lurah, lurah, lurah itu apa? telur, sehingga diarah, itu tak jawab, patok, barang papak, sehingga, patok aneurit, terus, 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 mulai peti, di, Faman, salli hadhil, asbab, sakyaha, wadhaqola, albu yuta, min, abu wabihah, Barang siapa yang berjalan Dengan sebabnya Menuju jalan yang benar Atau memasuki pintu Memasuki rumah dari pintu yang benar Orang itu berhak mendapatkan Rumah itu berhak mendapatkan jalan yang dilaluinya Jadi Memang Allah Istilahnya punya takdir terhadap diri kita Tapi kita juga harus Istilahnya Mencari jalan takdirnya Iya mencari jalan takdirnya Makanya tawakal itu kan pasrah Tawakal itu pekerjaan hati Ikhtiar itu pekerjaan Zohir Jadi antara pekerjaan zohir Dan pekerjaan batin Ini harus seimbang dan selaras Kasih contoh mas Melibin Ngomong paham Tawakal Dan ikhtiar Yang bersinergi Ayo Kita tawakal Kita tawakal Kita tawakal Kita tawakal Kalau musim Membincang ya Ada ikhtiar Bawa Bawa Sebagai pengganti-penggantinya Allah Di bumi Kholifatullah Ini gelare kanceng Pangeran Sunan Diponegoro Penembahan Sinopati Manusia itu Kholifatullah di bumi Wa ilaihi Wukila amron Wa ilaihi wa kala amron Umroniha Watajud widiha Jadi Kepada manusialah Allah Memasrahkan segala urusan sesuatu Untuk meramaikan bumi ini Untuk memperbaiki bumi ini Berarti tanggung jawab kita Sama yang alam rusak Ini kalau salahnya Terdiri Tapi salahnya Sampai yang dipas Terakhir Mereka daya Mereka daya Mereka daya Mereka ngelekan Iya bahasanya Memperdayakan Jadi Allah memberi kita akal Allah memberi kita fikiran Allah memberi kita fisik Agar apa? Agar bumi ini menjadi lebih baik Seng asali WT ketel Yau Ben ketel Dirawat dengan baik Jadi Dirusak Sehingga dengan perusakan-perusakan alam ini Terjadilah bencana Zuharul Fasadu Arti Apa? Zuharul Fasadu Apa? Apa? Karena ulat tangan manusia Zuharul Fasadu Bila arti Jadi kerusakan di bumi ini Tidak lain karena adalah ulat tangan manusia Jadi intinya Setelah Allah memberi banyak fitur kepada kita Iku ya download KB Ya aktif no KB Oleh sampai Kita diberi banyak fitur oleh Allah Tapi aktif mu'luru Wah kayak si nganggur Makanya dulu Berbicara tentang maziyah fitur-fitur ini Allah sudah memberi banyak contoh Para sohada Dulu ada sahabat kecil Namanya Zahid bin Sabit Perang Yoraiso Setiap mengikuti perang Ditolak oleh Rasulullah Tapi oleh ibunya Jangan putus asa Karena kamu mungkin Rasulullah tahu Bakatmu tidak perang Tapi Kamu Ahli khot Ahli nulis Ahli lughat Ahli bahasa Sehingga Di usia yang belia Zahid bin Sabit ini Menjadi katibnya Rasulullah Menjadi sekretarisnya Rasulullah Bahkan yang nulis Al-Quran Juga Zahid bin Sabit Kemudian jika Di usia 16 tahun Dia sudah menjadi diplomat Ulung di beberapa negara Karena menguasai banyak Bahasa Umar bin Khotob Mahasihannya sebagai Petarung Fighter Makanya dakwah itu kan butuh Tadi lima ya Lima hal Makanya teman-teman Waalaf Center itu Kalau bergerak Butuh lima hal Satu butuh alim Ulama yang membimbing Dua butuh orang yang membiayai Tiga Butuh orang baik Yang punya keikhlasan Sehingga Membawa banyak barokah Yang keempat Butuh orang Yang mensosialisasikan Yang kelima Ya Senyupiri Enak wang papa Ternyanyi senyupiri Ternyanyi senyudal Ya kaya sahabat bilal Sing dodoki kancing nabi Kancing nabi Waktu ini sepuluh kancing nabi Kancing nabi waktu ini subuh Kalau semua seperti Abu Bakar Sugih kabeh Ga ono sing melaku Yo gak berdaya Ono kaya sahabat ali Sing pinter kabeh Tapi ga ono sing melaku Tidak bisa kerjasama Ya tidak bisa kerjasama Makanya disini ada saya Ada mas Mili Ada mas Kovik Pak Eko itu Orang yang soleh Ikhlas Dan banyak barokah jujur Mas Jito itu sohabat bilal Mungkin ada yang disampaikan Mas ini Tentang Mas Zia ini Bahwa Setiap manusia Pasti punya perbedaan Tapi dari perbedaan itu Mana fitur yang Diistikomai Mana fitur yang Terus dikembangkan Itu akan menjadi Unggul disitu Terima kasih telah menonton